Intro 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 Haddelandel Hiddu Kamu kalah ditulis saya. Assalamualaikum. Suka lagi di channel Mati Ratu. Kali ini kita berada di Gua Pakar, Dago. Yaitu untuk mengambil penelusuran di Gua Belanda. Yuk kita lanjut. Assalamualaikum. Di sini kita sudah di lokasi yaitu Gua Belanda. Di sini kita ditemani dengan narasumber yaitu yang lebih mengenal ataupun tahu dengan penjaga yaitu Gua Belanda di sini. Dan ada hal beberapa cerita konon katanya dulu itu sempat viral ya dengan ada penampakan ataupun dengan kejadian lain ya di sini hal mistis ataupun horror. Coba kita sedikit tanya dulu dengan Bapak Narasumber ya Pak. Apa sih Pak fenomena yang di sini ini di Gua Belanda ini? Selamat datang di Gua Belanda ya. Ini Gua Belanda ini menganggung sejarah ya dari dulu ya dari mulai tahun awal dibangun tahun 1906. 1906 ya dibangunnya ya. Ya itu fungsi utamanya buat taluran air. Oh ini itu ya betul-betul. Ini untuk PLTA pembangun listrik tenaga air yang terangin kota Bandung. Ini dibikin lagi ya tahun 1918 menjadikan benteng pertahanan. Ini itu ya. Ini buat tahap pemikiran Gua ini ya. Ya betul. Ya di sini juga ada mitosnya ya. Ya. Mitosnya itu ya bukan cuma di Gua ya. Ya betul. Jadi di perkampungan ini lah namanya ada Gua Pakar. Gua Pakar ya betul. Gua Pakar ya nama kampung. Nah itu dulu ya zaman 20 gitu ya. Di sini itu ada ya. Itu masih keturunan Prabu Seliwangi. Itu namanya Rangga Gede ya. Di sini. Ya Rangga Gede. Nah itu anaknya Prabu Seliwangi. Ceritanya itu ya sejarahnya ya di sini ya. Ajudannya namanya Anggalada. Anggalada. Yang dibilang disebut jangan bilang. Itu ya di sini tidak boleh. Misalkan gini ya. Kita menghormati aja gitu ya. Ya. Jadi gak boleh menyebutin kata itu loh. Ya betul. Sebetulnya itu menghormati gitu ya. Menghormati gitu. Ya. Namanya itu Anggalada. Jadi gak boleh menyebut nama Lada tiga kali ya. Di sini ya. Di sini. Jadi ada pantangan ya. Kalau untuk ke sini ini tidak boleh menyebut dengan nama Lada. Jadi ada mitos yaitu nanti terjadi fenomena sesuatu itu hal-hal yang ganjil di sini. Dan apa Pak mistisnya dan horornya di sini ini sering terjadi penampakan atau suara-suara yang aneh-aneh terdengar di sini ini Pak? Itu tergantung ya. Tergantung. Tergantung ya. Tergantung ya. Kita dengar-dengar mitos dari orang ya. Ada apa aja sih Pak? Sosok-sosoknya. Sosoknya ada ya. Yang betul-betulan gitu ya. Ya betul. Ada penampakan seperti yang ada cahaya. Ada cewek. Ya di sini ini ya. Ada kakek-kakek gitu ya. Ada yang kelihatannya itu. Ya betul. Suara-suara banyak. Dan kalau untuk suara-suara, suara apa-apa itu suara apa aja yang terdengar di dalam goa ini? Biasa yang sering terdengar. Kalau itu di sini saya juga pernah ya. Ya. Dengar suara, dengar suara. Ya betul. Suara berjalan. Suara seperti derap kaki gitu ya berjalan ya di sini ya. Suara ada yang membanggil gitu ya. Ya. Dan sekarang lokasi, titik mana aja yang menurut Bapak yang memang paling angker atau paling yang bersejarah itu di paling mana yang tempat-tempatnya Pak? Ya yang jelas ya. Satu. Ya. Di sini kan yang mengandung sejarah ya. Sejarah ya. Di situ ada ruang interogasi. Ada ruang interogasi. Ada sehat tahanan sama ruang radio. Ada ruang sehat tahanan dan ada ruang radio. Ada tiga peran ya di sini ya. Yang utama. Nanti ada di sana ya. Nanti kita lewat. Di situ ada bolong ya. Ini lorong yang belum selesai. Ya betul. Terus itu paling banyak katanya. Paling banyak penghuninya gitu ya. Lalu kalusnya di situ. Itu karena dibuat lorong gitu, bolong itu karena apa Pak? Belum selesai. Belum selesai aja. Ya memang lagi ada dulunya pembangunan tetapi tidak selesai begitu. Yuk kita Pak untuk ke titik pertama. Kita kemana dulu? Sahabat melatih kita lanjut ke depan. Ini lulus ke ujung ya Pak ya. Di sini ya. Memang terasa Pak di sini kalau getaran auranya memang hebat ya. Di sini ya. Di sini. Ataupun kita kalau akan sendiri tanpa memandu ataupun tanpa orang yang tahu. Itu di sini pasti kesasar seolah-olah ya. Ucunya untuk ruangan introgasi ya di sini ya. Ini. Ruangan introgasi artinya introgasi itu bahwa ke orang-orang yang bersalah pribumi ataupun ke militeran. Jadi dulu. Gimana ceritanya Pak? Ini ya mata-mata tertangkap ya. Ya betul. Ini ada mata-mata Indonesia sebenarnya tertangkap sama Belanda. Masukin di sini di introgasi dulu di sini. Di sini ini. Di sel. Ya. Introgasi mungkin disiksa dulu. Ya di sini ini. Ya. Dan memang iya betul. Yuk kita masuk yuk Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Ya memang terasa. Dingin terasa ya. Aura awannya itu terasa dingin gitu ya. Assalamualaikum. Di sini auranya itu terasa dingin. Dan juga seperti ngeciut ya di sini ya berasanya ya. Jadi seolah-olah memang seperti untuk penyekapan ya di sini ya. Jadi ada aura itu seperti beban ya di sini ya. Di sini masa lalu, masa sejarah. Yaitu di sini seperti ada berasa aura itu jadi ada ada apa ya. Ada masuklah magnet aura yang merasakan seperti ada beban mencekam ataupun merasakan berat ya kayak di sini ya. Yaitu yang diartikan kata Bapak Narasumber bahwa di sini memang titik lokasi lubang untuk interogasi. Yaitu orang-orang yang bersalah, pribumi ya Pak. Di sini lah diinterogasi ataupun tahu udah kesalahannya dan disiksa lah di sini. Ini untuk satu lubang lokasi gua Belanda ya di sini ya. Di sini. Aura memang terasa. Tercium juga serasa bau pengap udah berasa di sini. Kita untuk lanjut ke titik lokasi kedua yang pentingnya ya Pak ya. Ini lorong alami ya Pak. Ini bisa dimasukin nggak Pak? Bisa. Bisa. Yuk kita masuk sahabat melatih. Assalamualaikum. Ini yang sering dipakai lokasi syuting uji nyali di sini. Oh ini yang dipakai sering syuting uji nyali itu tempat lokasinya yaitu di sini. Ini sampai tembus itu Pak apa? Gimana? Sampai sini aja ya di sini. Assalamualaikum. Maksudnya ini? Assalamualaikum. Jadi ceritanya ini bisa dibikin tembusan. Ini itu. Cuma belum jadi gitu ya. Karena ada mata airnya terbicara. Oh di sini. Nah sedikit luar air. Jadi nggak jadi. Di sini. Oh iya betul-betul. Mata airnya itu dari mana Pak? Di sini. Oh iya ini ya. Yang di tengah-tengah berarti ada mata air di sini ya. Di sini gitu. Hmm betul-betul. Jadi yang kemunjung sering dia penampakan seseringnya di sini. Di sini ini Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sulehin. Ya. Di sini pun juga getaran ada ya. Hmm. Udah cukup lumayan wangi. Baunya itu udah nggak sedap ya Pak ya. Di sini ya. Udah pengap ya sepertinya. Dan di sini juga. Memang ada lorong kecil mau menembus. Belum jadi di sini. Tetapi dengan mata batin di sini terlihat ini tembus sebenarnya Pak. Di sini ini masih terus nanti majunya itu masih ke lorong-lorong lain yang dibuat ya Pak ya. Di sini. Jadi udah dibaca yaitu bahwa ini lorong ini akan tembus nanti ke suatu titik lokasi apa gitu ya. Tembus lagi ke titik lokasi yang mana di sini. Dan inilah cuma yaitu belum terbuka. Itu aja. Ya. Kita lanjut untuk ke titik ketiga ya. Assalamualaikum. Ini sama lorong juga. Assalamualaikum. Wah di sini ini sangat-sangat bergetar. Di sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Di sini bisa dimasukin juga Pak. Ya. Ini di jebolnya itu sama kita apa sama orang dulu jaman Belanda Pak? Di sini. Ya baru. Baru cuma memang ini ketahuan begitu. Terus ketahuannya dari ada bolong ini dari mana Pak? Ini pengen tahu mungkin ya masyarakat di sini sebelum dijadikan tempat wisata. Ya. Ini kan tertutup ya. Ini tertutupnya pakai apa Pak? Ini pakai temboknya. Sedikit gitu. Nah terus. Di jebol. Ternyata di jebol itu masih ada lorong. Ya. Yuk kita mulai masuk ya. Yuk. Assalamualaikum. Pamit-pamit. Assalamualaikum. Ya ini tembus sampai ke mana Pak? Ke sini ya. Mana ada mata air juga ya Pak. Mana? Oh iya betul mata air ya di sini. Iya betul-betul-betul. Yuk Pak. Siapa ini? Siapa ini? Siapa ini? Kamu sudah membangunkan tidur saya. Sampai jumpa. 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 Terima kasih, Ustaz. Ya, barusan merasakan ada sosok masuk, laki-laki tinggi, besar. Orang seperti orang bule, mungkin orang Belanda juga ya, di sini ya. Jadi rambutnya ciwis, ya itu sedikit ciwis, tetapi ada berkumis, berkumisnya itu enggak hitam, tetapi berkumisnya itu seperti otoklas gitu ya, ke sini. Jadi berkumis itu ke sini ya, jadi seperti udah tua ya di sini ya, tinggi, besar, udah tua dan berkumis. Dan juga rambutnya seperti limis, itu agak-agak limis gitu ya, agak ringkel sedikit, agak limis ya. Maaf, Assalamualaikum, tidak mengganggu, pamit-pamit. Yuk, kita lanjut, pak. Tidak mau diganggu katanya. Titik lokasi ruangan bekas tes sel, ya di sini. Orang-orang yang ditahan itu di sinilah ditempatkan. Yuk, pak, kita masuk, pak. Assalamualaikum. Ini sampai mana, pak? Tahanan itu, ini memang dulunya itu ada pintu dan depan juga ada pintu dan mungkin sekarang udah terbuka, jadi mungkin nggak terlalu pengap ya di sini. Rasanya, pak, coba sedikit merasakan kalau kita di sini ini untuk lokasi tahanan ini. Agak-agak berat ya sebenarnya ya. Jadi ada, ada dengan seperti terlihat memang banyak orang seperti ada yang, banyak yang membukuk, membukuk kayak begini gitu kan. Ada yang juga ketembok dan ada juga yang di bawah itu tengkurat tetapi dengan kaki sku ya begini ini yang terlihat dengan mata batin ini berjajaran. Ya, di sini ini. Dan ada juga, ada juga orang-orang pribumi yang memang di dalam ini yang terlentang seperti gini. Dan diikata dengan di sini ini, di rantai ke sini, rantai ini itu tembus ke sini, yaitu satu rantai, dua rantai ini ke bawah dan orangnya berdiri di sini. Ya, di sini untuk tahanan itu, di sini. Dan merasa sesak, memang penuh, yaitu dengan tahanan-tahanan itu di sini. Ya. Di sini lah, khusus untuk ruang radio ya, yang dipergunakan orang-orang zaman-zaman Belanda itu. Di sini lah, yaitu untuk mencari info, komunikasi, ataupun mencari keadaan situasi dari luar, dari dalam, inilah di sini tempatnya. Ya, memang hebat juga ya di sini ya, dari zaman ke zaman itu Belanda itu meninggalkan dengan sejarahnya ya di sini ya. Dan salah satu gua ini pun juga memang sangat unik, sangat misteri, dan juga sangat bermistis di sini. Dan lubang itu dipakai untuk tempat, seperti tinggal ya, rumah, ataupun untuk tahanan, ataupun untuk pribadi, untuk persembunyian, untuk hal-hal, yaitu pekerjaannya dia di sini. Dan lorong-lorong seperti inilah yang terlihat hasilnya. Ya, sahabat melatih, di sini sudah kita 4 titik ya, di sini ya, udah kita datangi, yaitu tempat, apa ya, tempat interogasi, satu ya, tempat juga untuk tempat tahanan, kedua, dan juga lorong-lorong yang memang mau tembus, ada tiga, dan juga keempat yaitu ruang radiologi ya. Di sini ya, di sini, terima kasih untuk sahabat melatih, yaitu di sini kita sudah merasakan di gua Belanda, merasa mistis, misterinya ada, dan dilarang untuk mitos, mengucap dengan sebutan lada. Di sini, ya Pak, apa Pak, orang nanti takut penasaran nih, sahabat melatih, kenapa katanya nggak boleh dibilang, menyebut lada tiga kali itu? Jadi gini ya, betulnya itu mitos ya, mitos itu kan percaya nggak percaya, dulu kan tadi udah diceritain ya, bahwa itu ada, sama itu kan, Engga Laga itu, itu jaman dulu ya, jaman di Komus Luang itu, jadi di sini itu cuma menghormati aja, nggak nyebut namanya itu. Oh, gitu. Oh, gitu. Oh, gitu. Oh, gitu. Oh, gitu. Oh, gitu. Mungkin ada yang percaya, ada yang nggak, gitu. Iya. Kalau nggak percaya, nggak apa-apa. Hmm. Kalau percaya, nggak nyebut. Karena katanya kalau memang menyebut tiga kali itu keluar, gitu ya, ininya ya, ruh ataupun sir ataupun yang memiliki penghuni itu di sini ini pada keluar, gitu. Itu ya, pernah ada yang menguji nggak itu dengan menyebut tiga kali itu di sini? Serik. Ada, terjadi nggak sesuatu? Iya. Suka juga terjadi? Kemasukan biasanya. Makanya sahabat melati di sini jangan sembarang bicara dan harus dipertanggungjawabkan dengan pembicaraannya sendiri. Jangan menyebut lada tiga kali ya, Pak ya, di sini ya. Yaitu untuk di Gua Belanda. Ya, sahabat melati, cukup sekian kita untuk penelusuran Gua Belanda. Kami ucapan untuk semua pihak yang telah membantu. Terima kasih. Dan untuk Bapak juga narasumber di sini, terima kasih. Yaitu sangat-sangat untuk suatu penelusuran yang di Gua Belanda ini bermistisnya itu sangat berasa di sini. Terima kasih. Salam rahayu, salam sejahtera, salam mistis. Terima kasih.